hai halo student oke for today silahkan disiapkan buku jumbonya halaman 62 dan 63 hari ini tentang my friends ya nah kita akan menjawab disini fill in each blank with a correct word from the box jadi kita akan jawab kita akan lengkapi dan pilihan jawabannya atau word banknya sudah ada di bawah ini nah kita baca dulu ya disini pilihannya ada cheerful polite helpful clever active and quiet disini adalah sifat-sifat atau sikap yang dimiliki oleh teman-teman kita nah jadi beberapa teman biasanya ada yang sifatnya cheerful cheerful itu berarti dia selalu bergembira selalu tersenyum next polite polite itu dia anaknya sopan kemudian tidak pernah berkata kasar kepada missnya yang selanjutnya ada word helpful helpful it means suka menolong nah yang kemudian adalah clever clever ini sama seperti smart atau pintar and next word is active active itu berarti anaknya suka bergerak kesana kemari senang berlari senang melompat dan the last is quiet kalau quiet itu berarti anaknya sifatnya pendiam biasanya jarang berbicara gitu ya nah sekarang kita akan pilih dan kita akan lengkapi about my friends in here start from number one number one emmy is very blah 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 she always greets the teachers nah emmy ini adalah anak yang apa dia selalu menyapa gurunya jadi jika dia bertemu dengan gurunya dia akan selalu menyapa nah berarti emmy anaknya dia akan selalu menyapa gurunya berarti dia anak yang sopan nah sopan in english is polite berarti number one the answer is polite polite nah berarti number one jawabannya emmy is very polite she always greets the teachers next number two number two steven is a blah 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 boy nah he always scores high marks for his test steven ini selalu mendapatkan nilai yang baik selalu mendapatkan nilai yang tertinggi dia selalu dapat 100 lihat nih picturesnya dia selalu dapat 100 atau selalu dapat a nah berarti steven steven is a blah 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 boy steven itu adalah anak yang pintar nah pintar disini tadi sudah miss sampaikan pintar is clever you must write down clever steven is a clever boy oke next number three sharon cannot keep steven is a sharon cannot keep steven is a blah 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 girl sharon itu anaknya tidak bisa diam dia selalu berlari kesana kemari melompat kesana kemari nah berarti sharon ini termasuk anak yang active ya berarti you must write down active in here a c t i c t i c n i active active okay next number four ben is very blah 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 he is always smiling at everyone nah berarti ben nah berarti ben ini katanya selalu tersenyum kepada semua orang berarti ben adalah anak yang cheerful number four the answer is cheerful okay next number five flora is a blah 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 person she likes to help her friends flora senang membantu temannya berarti flora ini adalah anak yang apa anak yang senang membantu senang membantu in english is helpful okay you must write down helpful in here for number five the answer is helpful next the last number is number six look at the pictures Sarah is a blah 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 girl she does not talk to anyone dia tidak pernah berbicara dia tidak pernah berbicara kepada orang lain nah dia berarti anaknya pendiam berarti pendiam is quiet nah number six the answer is quiet Sarah is a quiet girl okay finish number one until number six silahkan dikerjakan di rumah masing-masing thank you thank you thank you to you you thank you